Intro Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 7 Juni 2021 Bersama saya, Roma Yusuf Widiarko Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya Sabda Tuhan adalah pelita bagi hidup kita Maka mari kita dengarkan, renungkan dan laksanakan sabda Tuhan hari ini Dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Mateus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit Sebab melihat orang banyak Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lemah lembut Karena mereka akan memiliki bumi Berbahagialah orang yang lapar Dan haus akan kebenaran Karena mereka akan dipuaskan Berbahagialah orang yang murah hati Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya Oleh sebab kebenaran Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga Berbahagialah kamu Jika karena aku Kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan Segala yang jahat Bersuka citalah Dan bergembiralah Karena upahmu besar di surga Sebab demikian juga Telah dianiaya nabi-nabi Yang sebelum kamu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari Bacaan yang baru saja kita dengarkan ini Dikenal sebagai Sabda Bahagia Yesus Menegahkan Meneguhkan para muridnya Dengan pernyataan Berbahagialah Sekalipun situasi mereka Tidak selalu nyaman Tidak selalu baik Bahkan jika karena Yesus mereka Dicela dan dianiaya Juga difitnahkan Segala yang jahat Yesus menyampaikan Agar bahagia Dia dan sukacita Tetap ada Dalam diri para Pengikutnya Berbahagialah Yesus menunjukkan Kepada para murid Bahwa kebahagiaan Yang sejati Tidak berada pada Kenyamanan Dan kesenangan Semu Yang ditawarkan Oleh dunia Kebahagiaan Sejati Ada pada dirinya Yesus Begitu berharga Sehingga Bagi para murid Sekalipun mengalami Tantangan dan kesulitan Dalam mengikutinya Itu jauh lebih Membahagiakan Daripada Kehilangan dia Saudara-saudari Sabda bahagia ini Adalah Sabda peneguhan Bagi para murid Dan juga Kita semua Kita disadarkan Bahwa hidup Sejatinya Bukan hanya soal Senang tidak senang Atau nyaman tidak nyaman Hidup ini Adalah soal Keselamatan Mana yang bisa Membawa keselamatan Kekal Dan mana Yang tidak Dalam Yesus lah Keselamatan Sejati Kebahagiaan Abadi Itu Berada Maka Saudara-saudariku Untuk segala Usahamu Tetap setia Mengikuti dia Berbahagialah Marilah Berdoa Ya Yesus Padamu ada Keselamatan Kekal Bersamamu Ada Kebahagiaan Sejati Semoga kami Mampu tekun Dan setia Dalam mengikutimu Di tengah dunia Yang menawarkan Kesenangan Semu ini Terpujilah Engkau Kini dan Sepanjang Masa Amin Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama Rohmu Semoga kita Semua Keluarga kita Dan aktivitas kita Hari ini Dalam lindungan Dan berkat Kasih Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat beraktivitas Tuhan memberkati Dan Salam Mendoa Sampai 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 Terima kasih.